Halo, kembali lagi dengan saya, Tevilus, dengan tutorial video-tutorial gitar-nya. Nah, sekarang kita mau running chord kunci dasar C. Nah, misalkan kalian belum tahu kunci dasar C ada kunci apa aja, silahkan lihat video sebelumnya. Dan di situ ada kunci dasar C, gimana cara bentuknya, C, dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau belajar running chord kunci dasar C. Nah, mungkin kita cuma belajar kunci perpindahan kunci saja. Nah, nanti selain kunci dasar C, dan F, dan G tentunya, nah di situ ada A minor, D minor. Nah, itu nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana 3 kunci tersebut dimainkan dalam lagu dan bagaimana running chord-nya. Nah, sekarang kita mau belajar perpindahan kunci. C, F, dan G. Oke, saya akan membuka. Nah. Iya. Nah, saya tidak akan menguang lagi pelajaran sebelumnya, karena kalian tinggal lihat saja di sebelumnya videonya. Nah, sekarang kita akan belajar running chord kunci dasar C. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah harus kalian ingat adalah mengingat C, E, F, G dengan sudah terdengar jelas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang running chord dari kunci C sebenarnya tergantung dari kalian mau mulai dari mana, tapi yang pasti C itu akan memulai running chord kalian. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kunci F. Ini mungkin saya akan ajarkan running chord yang paling dasar. Pertama kita adalah kunci C. Kedua F. Ketiga G. Dan kembali lagi ke C. Saya ulangi lagi. Kunci pertama yang akan kita mainkan adalah kunci C. Kunci kedua F. Kunci ketiga G. Kunci keempat, balik lagi ke C. Nah, jadi begitu running chord-nya kira-kira seperti itu. Urutannya C, E, F, G, C, M, K nanti saya akan tuliskan di bawah. Tinggal di klik seperti biasa. Show more, atau lihat lebih, atau sebagainya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mau belajar perpindahan kunci. Nah, kemudian menjalankan lagi. Nah, untuk perpindahan kunci C, yang perlu kalian lakukan adalah genjrengan yang konstan. Ya, artinya beritme lah. Ritmenya seperti apa. Nah, saya akan ajarkan terlebih dahulu dengan ritmen atau genjrengan yang standar saja. Jadi, menurut ketukar 4 per 4, nah mungkin ada 3 per 4, 6 per 8, 2 per 4, dan sebagainya. Nah, mungkin itu akan dipelajari di video yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar dulu untuk perpindahan kunci kita akan belajar 4 per 4. 4 per 4 itu sangat sederhana. Nah, kalian tinggal menghitung 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di gitar akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Mungkin terlalu kaku, kalian tinggal misalkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan genjrenganya akan selalu turun. Untuk video kali ini, kita akan turun saja. Turun, 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 turun. Semanjang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan contohkan misalkan di kunci ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa latihan sendiri. Ya, begitu dulu saja ya. Meskipun terlihat tidak keren atau masih dibilang masih cupu gitu. Ya, tapi usahakan tetap pencana nanti. Genjrengan itu lama-lama bisa bervariasi sendiri. Nanti juga saya akan ajarkan variasi dasar dari ketukan 4 per 4 itu seperti apa. Nah, untuk perhubungan dan kuncinya, setiap pada hitungan keempat, 1, 2, 3, 4. Pada saat kalian menghitung 1 lagi, kita akan pindah ke F. Jadi, 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi, pada hitungan keempat, 1, 2, 3, 4. Sa, F. Jadi, pertama C, 4 ketukan. Pas masuk ketukan yang selanjutnya, ketukan yang pertama lagi, itu diganti dengan kunci yang selanjutnya, kunci F. Nah, mungkin saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara kita perpindahkan kunci yang benar. Nah, seperti itu. Nah, jadi perpindahan kunci usahakan secepat mungkin, seefisien mungkin, dan setepat mungkin. Nah, untuk perpindahan kunci, C ke F. Nah, ini saya beri dahulu tipsnya, sebelum kalian memindah-mindahkan kunci, atau mungkin kalian sudah mencoba sendiri. Nah, kunci F. Nah, kunci F, C. Nah, kalian tinggal dari C ke F. Kalian tinggal menggerakkan yang jari manis tentunya tetap. Kalian tinggal menggerakkan 2 jari saja. Ya, 3 jari, kurang lebih. Dari C. Dari C ke F. Kalian perhatikan. C ke F. C ke F. Saya ulangi lagi. C ke F. Jadi, pada saat perpindahan kunci, dari C ke F, otomatis jari kita itu akan membentuk kunci F. Bukan otomatis ya. Jadi, kalian itu udah, kalian harus membayang-bayang kunci F itu seperti apa nantinya. Jadi, itu sangat membantu dalam perpindahan kunci. C, F. C, F. jari klingking kalian tinggal masuk. Dan, jari telunjuk kalian tentunya tinggal digeser gitu ya. Tinggal digeser. Dan jari tengah kalian yang tadi semulanya disini disenar ke 4 pindah saja ke senar 3. Jadi, menurut saya gerakan ini sudah sangat efesien daripada kalian kunci C terus lepas kunci F. Nah, itu sangat membuang waktu. dengan lagi dengan 各位 nintai dan apa yang ada yang semua ZZZZZZZZZZZZZZ signs